Malamnya, Mark pergi replacing ke tempat biasa Erika bernyanyi di diskotik. Bersama dengan itu, Tania juga datang ke tempat itu dan langsung memberondongi para pengunjung di diskotik dengan senapan epep-epepnya. Yang tujuan utamanya yaitu ingin membunuh Erika, tapi untungnya ada Mark yang melindunginya. Baku hantam antara mereka pun terjadi. Seperti di film Terminator, Tania tubuhnya tidak mempahan ditembak dengan senjata apapun. Sehingga Tania terus membantai semua orang yang berada di situ. Yang pada akhirnya teman Meg tewas dihantamkan tubuhnya ke tembok. Meg dan Erika pun berusaha kabur dari Tania. Tapi Tania tidak henti-henti terus pengejarnya walaupun tubuhnya terbakar, dia masih bisa bangkit lagi. Kejar-kejaran di jalan raya pun terjadi, dan inilah aksinya. Akhirnya Meg dan Erika berhasil melumpuhkan mobil Tania dengan bantuan yang datang ke situ. Lalu Meg memeriksa mobil Tania dan Tania sudah tidak ada di dalam mobil tersebut. Sehingga membuat Meg heran akan hal itu. Data tentang Tania pun didapat oleh Meg yang ternyata dia termasuk dari sekian data turis yang hilang selama 3 hari terakhir. Tidak lama kemudian, Meg mendapat telepon dari CS-nya yang berada di Amerika sekaligus menanyakan kabar Meg. Lalu Meg menjelaskan ke CS-nya bahwa ada kasus yang sangat rumit, soal wanita yang ngamuk serta menembaki orang-orang dan tubuhnya kebal dengan senjata apapun. Dan Meg pun memerlukan bantuan CS-nya ini. Lalu datanglah Pak Abu yang menemui Erika di kantor polisi. Kemudian meminta Erika mengembalikan kalungnya. Di situ, Pak Abu menjelaskan ke mereka semua bahwa wanita itu tidak bisa mati karena dirasuki roh Nyiroro Kidul. Dan dia akan menuntut balas kepada keturunan Rias yang mengambil kerisaktinya. Tapi Meg tidak percaya dengan cerita yang dianggapnya mitos lalu bergegas pergi. Kemudian Pak Abu pun memberikan kerisakti itu ke Erika karena itu turun-temurun dari keleluhurnya Ilyas. Lalu menceritakan tentang mimpinya yang terlihat lautan terbakar api. Termasuk prediksinya selama 50 tahun terbukti dengan kebangkitannya Ratu Laut Selatan sekarang. Tanpa diduga, Tania berusaha menerobos dengan mobilnya ke kantor polisi. Satu persatu, polisi pun diberondong peluru panas oleh Tania. Baku tembak pun terjadi di kantor polisi itu. Karena Tania kebal dengan senjata, dia dengan mudah membunuh para polisi tersebut. Lalu Pak Abu pun turut menghadang pergerakan Tania. Karena Pak Abu memegang batu mustika, dia pun kebal dengan senjata walaupun terus ditembaki oleh Tania. Meg yang melihatnya sangat heran dengan Pak Abu yang kebal dengan senjata. Lalu dengan mustikanya, Pak Abu menyerang pas di mata Tania yang membuatnya terjatuh. Tapi Tania bisa bangkit kembali lalu mengambil senapan ep-epnya dan membantai Pak Abu sampai tewas. Karena Pak Abu sudah tidak memegang batu mustikanya lagi. Seketika, Mak pun langsung menembaki Tania, kemudian berlari akan melindungi Erika. Dengan membabi buta, Tania terus-terusan menembaki Meg CS. Tapi, lagi-lagi Meg dan Erika bisa lolos dari kejarannya. Dan terdampar di pinggir sungai sambil menyalakan api unggun. Atas kejadian tersebut, akhirnya hubungan mereka berdua sangat erat. Sehingga berujung dengan ritual pengencusan di depan api unggun. Dan Tania yang sudah berada di kamarnya berusaha memulihkan kembali kekuatannya. Lalu mengeluarkan biji bola matanya yang terluka akibat serangan batu musika. Pagi hari pun tiba. Terlihat pelayan kamar akan mengantarkan sarapan ke Tania. Si pelayan pun sangat kaget dengan keberadaan Tania yang tanpa busana di atas ranjang. Lalu Tania pun mengajak pelayan ini melakukan ritual asoi di pagi hari. Dengan senang hati, pelayan ini pun langsung membuka semua pakaiannya dan bergegas menghantamkan si otongnya ke Tania. Yang pada akhirnya, pelayan ini pun tewas seperti korban-korban yang lainnya. Saat Meg dan Erika lagi berada di mall, lagi-lagi keberadaannya diketahui oleh Tania. Dan hampir saja Erika tertembak oleh Tania. Untungnya ada Meg yang menarik tubuh Erika dan berusaha lari. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi lagi dengan dibarengi tembakan. Meg dan Erika kelihatannya sangat terpojok. Tapi tiba-tiba datang bantuan yang menyerang mobil Tania sampai terbakar. Para polisi yang datang ke situ semua memburu Tania yang berada di dalam mobil. Lalu memberondong mobil Tania dengan semua senjata yang mereka pegang. Tapi itu tidak berpengaruh apa-apa, Tania terus melajukan mobilnya. Terus teman Meg yang berada di atas dengan helikopternya menembaki rudal ke arah mobil Tania. Sehingga mobil itu pun meledak dan terbakar. Apakah mungkin Tania sudah mati? Tentu tidak, Tania pun kembali dengan mobilnya mengejar kawan si Meg. Lagi-lagi teman si Meg mengeluarkan basoka yang ditembakkan ke arah mobil Tania yang membuat terdakan yang sangat dahsyat. Saat map CS sudah merasa sukses setelah membunuh Tania, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan kebangkitan Tania di dalam kobaran api dengan wajah yang ancur. Kemudian berhasil membunuh salah satu teman Meg dengan laser yang dikeluarkan dari matanya. Dengan segera, map CS memberondong Tania dengan peluru panasnya walaupun itu cuma sia-sia. Kemudian teman Meg mengangkat Tania dengan jaring yang ditembakkan dari helikopter. Dan itu suatu kekonyolan yang dilakukan Meg CS. Sehingga helikopter itu pun hancur dengan laser yang keluar dari mata Tania. Mak CS sekarang merasa kewalahan menghadapi kekuatan Tania. Sehingga dengan mudah Tania pun membunuh satu persatu anak buah Meg termasuk temannya. Sekarang tinggal tersisa Meg dan Erika yang akan dibunuh oleh Tania. Walaupun Meg terus mencoba menembaki tubuh Tania, tetap saja itu tidak berpengaruh apa-apa. Sehingga pada akhirnya Meg bisa dilumpuhkan oleh Tania dengan dilemparkan tubuhnya ke Pete. Dan yang terakhir giliran Erika yang diburu Tania. Dengan segala cara Erika pun melawan Tania tapi itu sia-sia. Hingga pada akhirnya saat Erika sudah tak berdaya. Kemudian mengambil keris yang disimpan di belakang tubuhnya terus ditusukkan ke tubuh Tania. Seketika Tania pun menjerit-jerit kesakitan dan tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Bersama dengan itu kerisnya pun pergi menjauh lalu menghilang. Film misteri Pusaka Kaut Selatan pun selesai. Dengan Meg dan Erika beserta salah satu temannya masih hidup. Nah sob sebenarnya aku baru tahu bahwa zaman dulu ada film yang sekeren ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Untuk pesan-pesannya sobat bisa simpulkan untuk tulis di kolom komentar yang nantinya akan saya baca. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.